Semestinya negara pengambil kebijakan memberikan, mengantisipasi dengan sangat baik hal-hal seperti itu. Ya, bisama kesucian pura adalah instrumen moral sebetulnya untuk menjaga itu. Jadi kemuliaan dari bisama itu, jembatan itu tidak tepat diadatan itu. Ya, berarti banyak pura yang dikorbankan dan lain-lain. Metro Bali Podcast Selamat datang di Metro Bali Podcast. Sudahkah bagi Semeton Bali nangkil ring pura agung besakit pasca penataan pura agung besakit? Tentu banyak sekali komentar. Ada yang mengatakan bahwa penata ini sangatlah cepat. Ada pula yang mengatakan kenapa harus ditata seperti ini. Dan tentu saja ada sebuah bisama yang menjadi satu acuan terhadap kehadiran dari berbagai pura di Bali yang salah satunya adalah pura agung besakit. Ini akan kita bahas di Metro Bali Podcast kali ini. Di studio telah hadir. Selamat datang kembali, Bapak Jiro Gede Studio. Selamat pagi, Panca. Terima kasih atas undangannya pada kesempatan di Metro Bali. Terima kasih. Dan kalau berbicara tentang pura besakit, sangatlah tepat jika Bapak Jiro Gede Studio di belah menjadi narasumber kami. Beliau adalah anggota MPR Utusan Daerah Bali 1999 hingga 2004. Dan sekaligus juga Ketua Purum Penyadaran Dharma. Dan juga pemerhati sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita berdiskusi kali ini terkait dengan pasca. Pasca penataan pura agung besakit. Saya sendiri sudah sempat nangkil ke sana pada pelaksanaan panjang balikrama ya, Pak Jiro Gede. Bertaruh turun KB. Maaf, yang bertaruh turun KB yang setiap tahun kita nangkil begitu. Pada saat pertama datang, agak bingung juga mungkin. Karena arah dan lain sebagainya berubah total bisa dikatakan begitu. Dan ada nuansa-nuansa yang pastinya berbeda dari sebelumnya. Dan ini juga disampaikan oleh beberapa sumerton yang hadir nangkil saat itu. Terlepas dari itu, kita ingin bertanya lebih jauh lagi terkait BISAMA. Apa sih sebenarnya BISAMA itu, Pak Jiro? Begini, menarik untuk dijelaskan sedikit. Paris Sade, kalau nggak salah, pertengahan tahun 1990. 90. Menerbitkan BISAMA yang namanya BISAMA Kesucian Pura. BISAMA ini hadir, masyarakat pasti memahami. BISAMA ini hadir, karena ada gerakan, ada tekanan keras dari masyarakat, jadi wakilnya mahasiswa, kalangan intelektual, kemudian dibukung oleh media, terhadap proyek hotel di Tanah Lot itu. Jadi pada saat dibangunnya BNR, kalau begitu ya? Ya, ada upaya yang sangat keras. Kemudian Paris Sade mengambil langkah. Paris Sade mengambil langkah, sejujur dikatakan, karena ada tekanan daripada masyarakat, tekanan daripada masyarakat, sehingga Paris Sade, termasuk paruman sulih, memutuskan kita harus buat BISAMA. BISAMA itu menyatakan, BISAMA ini namanya saja BISAMA Kesucian Pura. BISAMA Kesucian Pura yang intinya adalah mengatur jarak Pura dengan tempat-tempat lain, termasuk tempat-tempat ekonomi, terutama ekonomi yang bersekala besar. Dia terus secara tegas di situ. Kalau untuk ke San Kayangan, jaraknya, Panca dan juga para pemirsa, jaraknya itu apenelengagung. Gimana Pak? Jaraknya itu, kalimatnya sudah jelas, apenelengagung. Apenelengagung ada jarak pandang yang jauh. Jadi sampai di ujung. Ya, kira-kira diputuskan oleh BISAMA itu 5 km. 5 km dari posisi Pura. Dan kemudian untuk Pura San Kayangan, Dang Kayangan, apenelengalit. Artinya? Apenelengalit, jaraknya sudah diputuskan, kurang lebih 2 kg. Jadi berbeda. Berbeda, sudah tentu. Kemudian diatur juga, termasuk diatur untuk Pura-Pura ini. Pura-Pura yang lebih kecil. Kemudian ada apenimpugan. Ya, kan jelas. Ada dari jambu sisi Pura, kalau dilakukan apenimpugan oleh pemangku atau oleh klian adat, disitulah jarak untuk kegiatan yang dianggap Mr. Mandala, yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, yang tetap juga saya memperhatikan kesucian Pura dan aspek Tri Mandala. Itu sangat jelas. Dan itu sudah disepakati. Sudah menjadi keputusan. Dan kemudian dalam perda, perda Tata Ruang Bali masuk. Ya, di tahun itu juga. Perda belakangan masuk. Bahkan sangat serius. Perdanya adalah perda nomor 16, RT RW Bali. Tahunnya mungkin 2016, Pak. Ya, kisaran tahun itu. Ya. Sangat tegas, ya. Kan bahwa perda ini habis sama masuk. Dan sangat serius, karena tiang ikut diundang. Sangat serius pengaturan perda itu, bahwa jarak-jarak di kayangan jagad itu rupanya dihitung secara topografi. Misalnya, lepura-lempunya. utama mandalanya sekian, mandi mandalanya sekian, mister mandalanya sekian, maka jarak untuk kegiatan ekonomi dan lainnya ada. Jelas diatur. Jelas. aturan normatif yang dibuat oleh Majelis Umat Indonesia, BIPRI, kemudian menjadi perda balik, itu sah. Dia berlagu secara aturan hukum formal. Jadi itu harus pastinya ditahati begitu ya, Pak. Itu yang patut ditahati. Panca mesti ingat. Dalam beberapa kesempatan, tiang protes terhadap proyek yang berlangsung di besak itu, karena dia bertentangan. Bertentangan dengan bisama yang sudah disepasati pada perda tersebut ya, Pak Jerok. Panca, saya sebut demikian, karena sekarang Gubernur bicara tentang bisama itu berkaitan dengan pengaturan wisatawan yang melarang wisatawan naik gunung. Oke. Jika demikian, bisa dilihat bahwa ini ada sebuah ketidak konsistenan. Oh, ketidak konsistenan. Bahwasannya kalau demikian, tidaklah salah jika diskusi kita kali ini mengangkat sebuah tema bahwa tegakkan bisama kesucian pura dan bongkar gedung bertingkat di besakit. Ini sebuah kalimat yang sangat tajam. Atas, tadi sudah dijelaskan, bisama itu apa. Dan ketika adanya pembangunan, penataan kawasan besakit, bisama ini tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Dan ketika kemudian, adanya tingkah pola para wisatawan yang tidak baik, dan ini menimbulkan kisruh di kesempatan kita di Bali khususnya, kembalikan kepada bisama. Apa mungkin gedung ini bisa dibungkan? Panja, jangan kita melihat dengan cara berpikir itu. Kita melakukan kritik terhadap kebijakan yang tidak konsisten dari gunung. Jadi ketidak konsistenan ini. Tidak konsisten. Merujuk pada bisama kesucian pura, melarang tamu untuk naik ke gunung. Melarang tamu naik ke gunung. Bisama tidak mengatur itu. Jadi dalam bisama tidak ada aturan bahwa wisatawan tidak boleh mendaki gunung. Orang naik gunung yang tidak diatur dalam bisama kesucian pura. Tapi dilarang. Tapi dilarang. Ada aturan di situ. Kalau mereka naik gunung, melewati pura yang diatur, sebut sajalah, mereka memendaki di Lempuyang. lewat pura yu, telah gemas, Lempuyang Madia, Pasar Agung, Purulur Lempuyang. Kan sudah ada aturannya ini. Dia sangat yakin bahwa para pendaki gunung ini, saya rasa di seluruh dunia, dia punya standar etika yang sangat tinggi dalam pendakian. Sangat punya standar tinggi dalam pendakian. Barangkali perlu diberikan sentuhan SOP lokal kita. Jadi kembangnya. Ya. Mereka pasti sudah tahu bahwa alimah yang tepat. Sudah tahu. Ini kan kelihatannya gubernur tidak konsisten, kesannya gugup, menimbulkan protes di mana-mana, dan kita tagi. Ya. Melalui kita tagi janjinya. Kalau begitu konsisten tegakkan bisama kesukian pura. Pada saat bisama tidak dilaksanakan dengan tepat, pada saat perencanaan, atau pada saat proyek kawasan pura besaki ini dilaksanakan, ini kan pelanggaran. Pelanggaran bisama. Tetapi apakah dalam bisama ini tidak ada sanksi sesungguhnya? Pelanggaran bisama. Jadi dalam bisama itu tidak tertua. Bisama kan ya himbawan moral. Himbawan moral, himbawan etika kepada umat Hindu. Semestinya himbawan moral dan etika oleh umat Hindu, ya kita yang melaksanakan. Kalau kita nggak melaksanakan, bagaimana orang lain mau melaksanakan. Jadi secara etika ini sebenarnya tidak tepat. Sudah tidak tepat. Tapi tetap dilaksanakan. Kemudian sudah masuk perda. Dalam perda tidak ada sanksi? Sudah tentu perda ada sanksinya, tapi saya tidak pakar di bidang itu. Tapi hanya saja sudah kita ingatkan, kalau konsisten dengan bisama kesucian pura, dalam konteks bahwa besakih termasuk sadkayangan, jadi jaraknya Apeneleng Agung. Berarti posisinya berada di 5 km dari Dalem Puri. Apeneleng Agung kita ambil dari Dalem Puri. Berarti 5 km dari Dalem Puri itu ada di posisi... Kita hati-hati bicara Dalem Puri. Ini saling Dalem Puri. Jadi di pinggiran Dalem Puri. Dihitung dia 5 km. Berarti di posisi telaga wajah. Kurang lebih. Kurang lebih begitu. Tunggah telaga wajah. Baru boleh dibangun bangunan yang bertingkat. Baru boleh dibangun kegiatan ekonomi yang punya orientasi komersil. Jangan kita ngomong gabungan yang bertingkat. Kalau kita ngomong bangunan yang bertingkat, maka bangunan yang bertingkat sesuai ketuan perda, harus soring kepuh tunggul. Soring kepuh tunggul itu adalah tidak boleh lebih tinggi dari... Pohon pelapa. Soring kepuh tunggul tidak boleh lebih tinggi dari pohon kepuh. Pohon kepuh? Bukan pohon pelapa. Dan kemudian oleh Pak Mantra, Gubernur, sudah sederhanakan saja. Tidak terlalu banyak orang mengerti tentang pohon kepuh. Gunakan saja pohon pelapa. Artinya apa? Dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Pohon pelapa. Artinya apa? Memang kalau lima kilo itu, itu sama dengan tukat laja-laja. Tukat laja-laja ini adalah bentang alam untuk melindungi besaki sejak lama. Bentang alam melindungi besaki sejak lama. Itu maksudnya gimana Pak Jero? Bentang alam. Jadi besaki ya, besaki para orang pemirsa. Besaki adalah tempat suci yang alam sudah mengatur. Jadi sudah berada di kawasan itu, tertanda kita sudah masuk pada kawasan suci. Dan sekarang kan sudah, demikian kita lewat di jembatan Telagu Wajah itu, Gubernur Dewa Brata, membangun pura pertama di sana. Sebetulnya semacam, bukan pura, jadi apa namanya? Penanda. Asagan penanda sudah sejak lama, sudah lama sekali sudah ada. Sudah turun, Gubernur. Sekarang beliau pada waktu jadi Gubernur dibuatkan pura. Kan semacam penegasan kembali bahwa inilah bentang alam besaki untuk melindungi besaki. Nah, kita inginkan Gubernur konsisten saja. Kalau Gubernur konsisten saja, maka bangunan bertingkat ini yang menghempang, berada di tengah-tengah antara dalam puri dengan ini, berada di tengah-tengah antara dalam puri dengan penanda lagu, ngumpulin pura titik gongang, nyembongkar. Saya ingin sampaikan bahwa bentuk konsistensi dari kebijakan. Kita mengertai pemimpin yang baik itu adalah saki wacana. Satunya kata dalam perbuatan. Kembalikan kepada bisama itu sendiri. Kembalikan kepada bisama itu. Jadi tidak ada perubahan atau kebenaran atas pelanggaran dari bisama yang dilaksanakan. Dia nggak pernah sebut ini. Dalam forecast berapa kali nggak sebut ini. Tapi karena sekarang bisama kesucian puri dipergunakan rujukan untuk situasi yang salah, maka bisama tegakkan ke kondisi yang sebenarnya. Kemuaranya seperti apa begitu. Dan karena dengan bisama ini kan ada harapan besar bahwa ini bisa berkelanjutan. Kita sering berbicara tentang bisama ketika ada pembangunan hotel yang melanggar aturan, baik itu sempatan pantai, dan berdirinya hotel-hotel di berbagai kawasan suci khususnya di Bali Selatan. Nah bagaimana kemudian saat kita melihat sekarang sedang berlangsung pembangunan pusat kebudayaan Bali? Ini juga menjadi sorotan yang sedang dilakukan di Kelungkung, apakah ini memang perlu dibangun? Apakah ini ada kaitannya juga dengan ada beberapa pura di sekitarnya di sana? Ini jadi lebih menarik kita bicara. Karena di sebelah baratnya ini juga bentangan dari penyelamatan bagi pura-pura yang ada di sekelilingnya. Kalau dari perspektif penyelamatan lingkungan, jelas ini proyek yang salah. Kenapa? Salah. Baru membangun, baru awal membangun saja pengurugan, pembebasan tanah dan pengurugan, itu menggerus Bukit Buluh. Yang berada di sisi utara. Ya, menggerus Bukit Buluh. Panca, kita sudah ulas berkali-kali dalam forum ini. Menggerus Bukit Buluh. Ada jejajar kemiri pura di sana. Rangkaian pura di sana. Yang penyungsunya tidak tahun-tahun. Ada di seluruh Indonesia jumlahnya 7 ribu para keluarga. Sudah tentu. Ada aspek lingkungan, dan juga aspek rasa rohani. Setuju ya? Dan pun, dari berita-berita di media sosial, ada beberapa sumber mata air yang sudah terganggu. Kita bisa bayangkan, kita bisa bayangkan, lingkungan rusak, sumber mata air terganggu, dan harus diingat, Tiang adalah orang yang menjadi saksi sejarah nih. Di tahun 63 ya Pak? Ya, pada bulan Maret tahun 63. Tempat itu, itu diterjang. Oleh lahar. Oleh lahar panas, dan kemudian oleh lahar dingin. Orang-orang yang busia sekitar 70 tahun ke atas, menyaksikan, bisa menyaksikan, bisa mendengar cerita itu. Dan kita lihat akibatnya. Bagaimana, ini catat sejarah Bali, bagaimana kemiskinan berlangsung di mana-mana. Dan bagaimana kelaparan terjadi di mana-mana. Kelaparan Pak Tauju sebut busung lapar. Di jalan-jalan di Bali. Artinya apa? Tempat ini berisiko tinggi, akan terjadi bencana alam. Dan ini kan terjawab ketika lokasi itu menjadi galian C. Dan itu kan hasil dari lahar begitu. Apakah tidak mungkin nanti itu akan terjadi lagi kan? Demikian maksudnya Pak En. Ya, resikonya akan ada. Seperti erupsi kemarin. Teknologi ilmu pengetahuan, yang sangat tinggi di Amerika Serikat, tidak pernah bisa membayangkan, tidak bisa memprediksikan, bahwa gunung meletus apa? Tidak. Kapan meletusnya? Bagaimana mitigasi bencananya? Oh, kita sangat bisa membacanya. Apalagi kita. Itu ada persoalan serius di situ. Bisa disimpulkan bahwa semestinya itu tidak dibangun di tempat itu. Ataupun dibangun, tapi bukan di sana. Atau memang tidak perlu untuk dibangun. Sebetulnya tidak perlu. Kenapa? Kalau kita lihat dari perspektif kebijakan. Pusat kebudayaan Bali, apa namanya sih? Yang ada? Taman Budaya. Taman Budaya. Mestinya kebijakan yang diambil kemudian, berangkat dari kebijakan terdahulu. Pak Mandre waktu itu. Berangkat dari kebijakan terdahulu, di mana prinsip dari pembuatan Taman Budaya itu, beliau menyampaikan pada sebuah pertemuan pribadi yang hadir, yang hadir, dinyatakan, saya sengaja membangun ini karena diperkirakan ke depan. Diperkirakan ke depan. Perekonomian Bali akan tumbuh. Perekonomian Bali tumbuh, maka harus ada keseimbangan antara ekonomi dan kebudayaan. Jadi, aktivitas kebudayaan untuk kepentingan masyarakat, yang skalanya tidak terlalu luas. Ini sekarang ada ambisi besar yang melampaui. Ambisi besar tanpa kemampuan. Kenapa? Tidak ada kemampuan. Kebijakan fisikalnya saja untuk pembebasan tanah dan lain-lain, memerlukan dana jumlahnya hampir 2,5 triliun, semuanya pinjaman. Dana pengen itu? Iya. Tidak mampu kita. Dan Pak Mandre cerita ke kita-kita ini, ke generasi yang lebih muda, karena Pak Mandre ditanya pada kesempatan ini, karena Pak Mandre ditanya oleh Pak Harto, Pak Gubernur, Anda adalah Gubernur yang lain dibandingkan yang lain. Kenapa begitu? Karena yang lain minta jembatan, minta bangunan dan lain-lain. Bahkan ada seorang Gubernur di ujung Sumatera sana yang mukul meja Menteri Sustami untuk proyeknya. Tapi Anda saja yang minta pusat kebudayaan. Apa maksud Anda ini? Ya, berupanya Pak Gubernur kan dikenal baik oleh Pak Presiden, karena beliau dua periode menjadi dirjeng budayaan, dijelaskan oleh Pak Mandre. Ini Pak, kita perkirakan masyarakat Bali akan maju, Pak. Ekonomi maju. Tapi masyarakat Bali maju, kita tidak ingin, dia kehilangan kesimbangan dengan nilai-nilai budaya. Saya usulkan untuk itu. Kan mestinya kebijakannya lanjutan saja, kan? Sekarang Taman Budaya pun belum dipergunakan secara optimal. Kenapa harus membangun? Kenapa harus membangun? Tempat itu masih layak. Sangat terbatas dipergunakan. Ini kok meloncat. Di sisi yang berbeda. Dari segi kepemimpinan, harus kita katakan. Jadi kepemimpinan yang sekarang berlanjut, bahwa ini, ah historis. Tidak merujuk kepada kepemimpinan terdahulu yang semestinya dilanjutkan. Tidak itu saja. Dengan di Sama ini sendiri. Kalau tadi terkait dengan pembangunan pusat kebudayaan Bali, kan ada beberapa puluh bahkan Bukit Buluh di sana yang akhirnya harus dikondisikan sedemikian. Dan terlepas dari itu juga, sekarang kan sedang ada pembangunan jalan tol. Nah jalan tol ini juga kan mengambil ranah-ranah kayangan. Dan diusahakan untuk diminimisasi, tapi itu kan tidak mudah. Karena Bali seribu pura, dan apakah Bisama itu juga masuk di dalamnya? Sudah tentu. Kalau kembali, jadi Bisama ini dihidupkan kembali oleh Kepulsaan Goberster Kostar itu. Apalagi kita bicara ini. Kita sudah bicara di forum ini. Jalan tol ini, oleh teman-teman walhi dinyatakan, dia akan menghabiskan kurang lebih 480 hectare. Sawah-sawah subur. Dan kurang lebih 80 subah akan hilang. Permukaan tanah yang akan diambil kurang lebih 1.300 hectare. Luar biasa ini. Kita belum berbicara tentang pura-pura kecil yang banyak. Ada persoalan sangat serius. Pada sisi yang lain, kita berperasaka baik. Kita berperasaka baik saja dengan proyek ini. Kemudian kan sedang dibangun sekarang. Tol Probu Wangi. Probu Linggo Banyuwangi. Dan nanti kemungkinan kalau ada jembatan, lontok langsung kembali. Iya. Bagaimanapun juga, secara teknologi dan lain-lain, akan terjadi koneksi. Padahal kita kan sangat menginginkan bahwa mobilisasi orang, mobilisasi mesti dibatasi. Karena tanpa pembatasan ini, maka migrasi penduduk berlangsung cepat. Implikasi ekonomi-ekonomi budayanya luar biasa. Jadi kemudian hari membawa implikasi politik. Semestinya negara pengambil kebijakan, memberikan, mengantisipasi dengan sangat baik hal-hal seperti itu. Bisama kesucian pura adalah instrumen moral sebetulnya untuk menjaga itu. Jadi kalau menjaga dari Bisama itu, jembatan itu tidak tepat diadatan itu. Iya. Berarti banyak pura yang dikorbankan. Dan lain-lain. Tapi kita kembalikan, tidak hanya Bisama. Misalnya pengaturan uang Bali dengan terima nalil. Utama, modernistik. Itu kan sudah memberikan penggambaran. Bagaimana karipan uang Bali diatur begitu rupa, membatasi, meminimalkan penggunaan tanah, dan otomatis peminimalan ini membatasi migrasi. Namun, beberapa bulan lalu untuk letakan batu pertembang yang sudah dilakukan di negara ya, Pak Jero. Ini tanda bahwa apakah 30%, 50% pembangunannya tidak mungkin dibatalkan. Katanya begitu. Dan masyarakat juga masih mempertanyakan terkait dengan uang pengganti lahan yang mereka serahkan. Dan apakah masih ideal ini untuk dilanjutkan atau mungkin dirubah dengan sistem jalan lingkar di Bali? Ngomong-ngomong kan proyeknya sudah mangka sekitar 3 bulan. Sudah mangkrak. Sudah mangkrak. Kalau mangkraknya belum terdengar kabarnya. Kalau beraku sudah meninggalkan tempat. Yang kedua, harus diakui, proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi ini bukan menjadi solvang di dunia intrasional. Apa namanya, kaya takui cepat Bandung, Jakarta yang bermasalah. Kemudian bandara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kerja jati yang bermasalah. Tidak efisien dan lain-lain. Pembangunan pelabuhan pertambang yang dekat dengan periuk yang dilakukan kritik yang sangat keras oleh berbagai pihak. Karena perencanaan yang tiap-tiap matang. Itu memberikan pelabuhan. Ya, salah satu sejauhnya harus ada agar. PKB, ini salah satu contoh dari sebuah proyek yang disencanakan dengan matang. Panjang, bisa Anda bayangkan, kalau kita bikin pusat budaya Bali, kemudian tamu datang, apalagi tamu Eropa dan Amerika Serikat, yang sangat bakal pada lingkungan, dan kemudian dia melihat bahwa di daerah sana ada hutan gundul, hutan gundul, dan lain-lain, yang diakitkan lingkungannya rusak, kecamatan Dawan sekarang lingkungannya rusak. Kemudian, mereka mau menerima bentuk itu. Itu yang pertama. Nah, kedua, banyak orang enggak mengerti model pusat kebudayaan Bali, apa ini yang akan dibangun? Atau kita belum mengetahui secara jelas bagaimana? Karena tidak ada transparansi. Apakah model yang ada di Uni MAPT, dan kita tahu di Uni MAPT, itu palsik, punya uang hampir tanpa seri, dan idrasi besar, atau meniru lovery di... Jadi belum kebayang ya Pak S. Saya sendiri juga belum bisa ngebayang ini. Enggak terbayang, dan kemudian tidak ada informasi publik, bagaimana bentuknya setelah begitu banyak orang protes. Atau mungkin seperti sebuah gambaran seperti IKN dibangun begitu ya? Ya, apalagi masuk IKN, kan sudah tidak jelas. Sampai hari ini, tidak ada investor yang menarik bersama. Karena resiko politik, dan pun resiko finansial. Itu menjadi lebih rumit lagi ya. Berarti banyak pembangunan yang sudah direncanakan, tetapi masih butuh proses yang lebih dalam lagi ya Pak Jero. Ya, betul. Nah, kemudian terkait dengan BISAMA ini sendiri, ketika disampaikan oleh Bapak Gubernur kita, kita akan kembali kepada BISAMA. Langkah apa yang harus dilakukan dari kalangan elit politik misalnya, atau dari pemerintah membuat kebijakan, apakah ini bisa di... Mungkin kalau dibilang dibongkar, terlalu ekstrim ya Pak Jero ya. Langkah apa yang harus dilakukan, apakah kebijakan yang disampaikan oleh Pak Koster ini tanpa kajian kembali? Kebijakan untuk melarang gunung. Pendaki itu sebagiannya tidak usah gitu. Tidak ada kaitan dengan BISAMA. Dan kemudian lahir sebuah kebijakan juga yang tidak masuk akal. Apa itu? Jadi para pendaki ini akan menjadi tenaga kerja yang akan merawat gunung. Para pendaki? Iya. Para pendaki atau gainnya? Gainnya. Kan tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kita lebih baik tidak memberikan komentar untuk sebuah keputusan yang tidak seluruhnya jelas. Iya. Jadi bisa berubah-berubah begitu ya Pak Jero ya. Baik. Langkah apa yang seharusnya kita lakukan sebagai masyarakat Bali, Pak Jero? Kita kan ingin kesucian puru ini tetap berjalan, BISAMA ini tetap berjalan, tapi ada kesan bahwa ada pembiaran dalam tanda kutip dengan berlangsungnya seperti pembangunan di pura besakit dan tempat lainnya. Iya. Barangkali kita mesti ingatkan. Iya. Panca dan di forum ini kita ingatkan. Mungkin secara implisit ya. Iya. Explicit bahkan implisit bisa dilihat lagi rekamannya. Demikian terjadi, demikian kalau terjadi pembangunan pura atau perbaikannya yang bermasalah, apalagi di hulu di besakit, itu bisa menimbulkan suasana, perilaku yang bisa dikatakan aneh-aneh. Sekarang ini berlangsung. Contohnya? Iya. Turis naik ke mata telanjang. Itu bentuk. Tidak usah jauh-jauh, Panca. Kita di rumah misalnya memperbaiki penunggungan kakak. Kemudian ada masalah, dewasanya tidak tepas, segala macam. Diakini bahwa itu akan menemukan ketegalan dalam keluarga. Jadi ada, akankah ada sesuatu yang akan terjadi? Kita sangat meyakini, apalagi misakit sebagai uru. Kita sangat meyakini itu. Sekarang kan terjadi. Kemudian tidak jelas, ini tidak jelas, dan kemudian terjadi perilaku aneh. Para turis, saya adalah konsumen ekonomi tentang parusata lama, yang mengikuti parusata Bali, perkembangan parusata Bali hampir 30 tahun. Tidak ada, tidak ada hal-hal seperti ini. Jadi sekarang ini memang fase yang paling aneh begitu. Aneh, kan aneh. Padahal kita sudah mengetahui bahwa sucian pura yang di jaga, kemudian pengempuan yang bisa menjaga diri, menjaga sesamunya, itu adalah parusata modal yang sangat penting untuk menjaga kesucian pura dan vibrasi yang diberikan. Tapi ini yang masalah. Baik. Bali sebagai pulau dewata, pulau para dewa, pulau seribu pura, kita sangat merasa terduh. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita sudah masuk di kawasan Bali, vibrasinya pasti berbeda. Banyak sekali orang dengan baik-baik. Dan kita meyakini itu. Saya hanya berikan contoh saja. Kemudian ada keluarga, keluarga yang datang dari Jakarta, anak muda, yang usianya mungkin 20 tahun. Kemudian dicicap, um, saya mau tinggal di Bali. Kenapa? Saya mau tinggal di Bali. Kemarin saya baru datang dari Lopina melihat lumba-lumba itu. Lumba-lumba itu dan kemudian saya melihat sunrise. Saya bilang, kamu merasakan getaran spiritual itu. Iya, om. Jadi, orang, anak muda Jakarta yang lama tinggal di Jerman, baru pulang ini, saya tidak tahu agamanya apa. Dia sendiri, Iya, om. Jadi, ada vibration yang luar biasa. Saya sampaikan saja. Anda lihat itu, Anda lihat matahari terbi, Anda lihat jajar bukit yang ada itu, yang namanya dan bukit. Anda melihat lumba-lumba, Anda melihat kawasan itu, pura segala penimbangan. Anda ter... Dia tidak tahu semua itu. kamu tergetar. Jadi, vibrasinya sangat terangsel. Iya, itu kekuatan yang dimiliki balik, yang tugas kita bersama untuk menjaganya. Salah satunya, tegakkan bisa memaksudkan pura. Mungkin kita yakini bahwa anak muda tadi, mewakili dari sekian ribu, sekian juta wisatawan yang datang ke Bali, karena merasakan... Sekian juta wisatawan, kita tidak tahu latar belakang keagamannya apa, tapi yang jelas, dia baru pulang dari Eropa karena kerja di sana, dan jatuh hati mau kerja di sana. Kepada Bali. Baik, terima kasih Pak Jirugede telah hadir di Metro Bali Podcast kali ini, mengugah, mengingatkan kita untuk kembali kepada rohnya Bali. Iya, Metro Bali Podcast, Bali sebagai pulau, walaupun kecil, tetapi vibrasinya sangat luar biasa. Ini sudah terbukti sebegitu banyaknya para wisatawan memilih datang ke Bali, bahkan memilih sebagai kawasan atau wilayah wisata spiritual saat ini di tengah majunya modernisasi IT. Dan kita ingin ini tetap terjaga dan tentu menjadi tugas kita bersama, kembalikan kepada bisama yang menjadi kesetakatan dan ini adalah rohnya Bali. Terima kasih, kita akan berjumpa kembali di Metro Bali Podcast berikutnya. Sampai jumpa. Metro Bali Podcast di Metro Bali Podcast. Maka-maka-maka-maka-maka-maka-maka-maka-maka-maka-maka-maka-maka-maka-maka. Terima kasih.